Seperti yang kita tahu, PES 4 Marvel Studios mengambil satu tema besar yaitu Multiverse. Jadi di luar cerita yang terjadi di satu alam semesta yang kita tahu selama ini, ternyata ada banyak sekali kisah lain yang seru untuk diikuti. Selamat datang di channel Marvel Indo dan kali ini kami akan membahas perihal serial What If, sebuah kisah yang menceritakan kejadian di alam semesta lain. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Dan jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Kisah ini dibuka dengan perkataan salah satu entitas tertua di alam semesta. Dia adalah The Watcher yang memiliki tugas utama untuk selalu mengawasi kejadian-kejadian penting di seluruh alam semesta. Bukan hanya satu timeline saja, timeline-timeline yang lain atau semesta-semesta yang lain, dia juga mengawasinya. Kali ini, The Watcher akan menceritakan kisah yang terjadi di salah satu alam semesta alternatif. Bagaimana jadinya jika dunia Marvel terpapar virus zombie yang mengubah seisi kota menjadi mayat hidup? Semua bermula saat pencarian Hank Pym terhadap istri tercintanya, yang selama 30 tahun terakhir terjebak di dalam Quantum Realm. Setelah bertemu, bukannya kerinduan yang akhirnya terobati, melainkan awal mula terjadinya bencana yang sangat menyeramkan. Entah bagaimana, Janet terpapar virus zombie saat dia berada di Quantum Realm. Begitu kembali ke dunia asli, dia langsung menyerang Scott dan virus tersebut sukses menginfeksi seluruh kota dalam waktu 24 jam saja. Ironisnya, para Avengers yang mencoba mengamankan kota malah terinfeksi dan menjadi zombie juga. Sungguh peristiwa mengerikan jika sampai terjadi di dunia nyata. Dua minggu kemudian, Bruce Banner datang menuju bumi untuk membawa pesan perihal kehadiran Thanos yang mengincar Infinity Stone. Ketika dia tiba di bumi, dua anak Thanos datang untuk melakukan pencarian mereka. Hulk yang sedang marah menolak untuk memberikan bantuan kepada Bruce Banner. Beruntung datanglah Iron Man, Dr. Strange, dan Wong yang langsung menyerang dua alien tersebut. Namun yang menghirankan, mereka mengalahkannya dengan cara menggigit dua makhluk tersebut. Dari sini Bruce kemudian sadar ada hal yang aneh dan Tony Stark serta kawan-kawan sudah menjadi zombie. Walaupun wujudnya zombie, namun kekuatan dan kelebihan mereka masih sama seperti ketika menjadi manusia. Seperti contohnya ada Wong yang bisa memunculkan teleportasi untuk mengejar Bruce Banner. Dalam kondisi terdesak ini, datanglah ribuan serangga yang memakan habis para zombie tersebut. Ternyata ini adalah bantuan dari Hope yang tidak terinfeksi virus zombie. Spider-Man kemudian datang untuk mengemankan Bruce menuju ke lokasi yang lebih aman. Di sana terlihat sudah ada beberapa orang yang berkumpul dan mereka selamat dari serangan zombie. Ada Happy Hogan, asisten kepercayaan Tony Stark. Pria bernama Kurt yang merupakan rekan Scott Lang dan Lewis ketika masih menjadi perampok. Sharon Carter, ada Winter Soldier yaitu Bucky Barnes. Dan juga Okoye yang memiliki misi utama untuk mencari T'Challa yang hilang selama beberapa pekan. Mereka berdelapan ini adalah satu-satunya harapan untuk menemukan obat penyembuh terhadap wabah zombie. Kemudian, berdasarkan laporan yang diterima, salah satu kem penyelamatan sudah melakukan penelitian untuk mencari obat penyembuhan. Kem ini berlokasi di Lehigh, daerah New Jersey yang merupakan markas operasi pertama dari organisasi SHIELD. Akhirnya kemudian diputuskan bahwa mereka semua akan menuju ke sana untuk mendapatkan penawarnya. Mereka kemudian sampai di Grand Central Station, Okoye memutuskan membagi dua tim, di mana satu tim menyalakan kereta, sementara tim yang satunya berjaga-jaga jika ada serangan zombie yang menyerang mereka. Namun, kereta yang mereka temukan ternyata mogok dan pengapiannya mati. Untuk itu, Spider-Man harus membantu agar keretanya mendapatkan dorongan tenaga. Sementara itu, Happy Hogan malah diserang zombie dan diseret ke dalam kegelapan. Pelaku penyerangan ini ternyata adalah Hawkeye yang sudah kehilangan kendali. Dia juga menyerang Sharon dengan menancapkan anak panahnya tepat di bahu wanita tersebut. Saat Happy ingin menembak Sharon, dia bisa melawannya dan merebut senjata khas milik Iron Man tersebut. Di sisi lain, Bucky dan Okoye dikejutkan dengan kemunculan Sam Wilson yang terbang dan bersiap menyerang mereka. Keduanya dengan susah payah menyerang member Avengers itu, dengan Okoye yang berhasil membelahnya menjadi dua bagian. Singkat cerita, Spider-Man sudah selesai menyalakan kereta. Jubah levitasi bahkan membantunya saat banyak zombie liar bersiap memakannya. Begitu kereta menyala, semua member kemudian masuk untuk pergi dari sana dan Jubah levitasi sukses membawa lari Spider-Man agar ikut masuk ke dalam kereta. Kemudian, belum lama keretanya melaju, Bucky dikejutkan dengan suara dari Sharon yang meminta tolong. Ketika dia sampai di lokasi, ternyata zombie kapten Amerika sudah menewaskan Sharon dan menikmati tubuhnya. Pertarungan sengit kemudian berlangsung, sampai akhirnya Bucky bisa memotong tubuh Steve menjadi dua bagian dengan menggunakan perisai vibraniumnya. Hope sendiri masuk ke dalam tubuh Sharon dan kemudian membesar untuk menghancurkan wanita yang sudah menjadi zombie itu. Namun sayang, tubuh dari Hope malah terluka dan virus zombie perlahan mulai masuk ke dalam sistem jaringan tubuhnya. Di dalam kereta, kondisi tubuh Hope semakin memperhatinkan. Detak jantung dan suhu tubuhnya mulai naik menandakan ada yang tidak beres dengannya. Peter kemudian datang untuk memberikan semangat. Dia terlihat begitu tegar dengan situasi ini, karena sudah kehilangan banyak orang yang dicintainya. Mulai dari kedua orang tua, Paman Ben, Tony Stark, dan sekarang Happy Hogan, semua sudah pergi. Hanya ada rekan-rekannya sekarang yang tersisa dan menjadi semangat untuk Peter dalam mengembalikan kondisi dunia seperti semula. Kurt kemudian datang dan memberikan kabar buruk. Kereta yang mereka naiki ternyata kehabisan bahan bakar, jadi mereka harus sedikit berjalan untuk bisa sampai menuju Camelie Heights yang berada di seberang. Namun yang menjadi masalah, mereka harus bisa melewati kepungan zombie dengan jumlah yang sangat banyak di sana. Di sini, Hope merasa tergerak untuk membawa rekan-rekannya sampai ke seberang. Merasa virusnya sudah mulai menyebar, Hope kemudian berubah menjadi raksasa sambil menggenggam rekan-rekan di tangannya. Dengan cara ini, dia bisa membawa mereka semua menuju ke seberang, walau pada akhirnya Hope menjadi mangsa empuk bagi kawanan zombie yang ada di sana. Adegan ini begitu dramatis karena seseorang harus berkorban untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah sampai, di sana mereka kemudian disambut oleh Vision. Semua dibawa masuk ke dalam camp dan mereka menemukan informasi yang menarik. Menurut Vision, pancaran energi khusus dari Mind Stone di kepalanya menyebabkan zombie tidak menyukainya. Dari sini kemudian Vision memiliki ide untuk mengembalikan zombie ke kondisi semula dan menjadi manusia. Percobaan ini pernah dilakukan dan terbukti berhasil terhadap Scott Lang. Walaupun menyisakan kepalanya saja, ide Vision terbukti sukses dalam menyembuhkannya. Sekarang mereka harus menghubungkan ke satelit untuk menyebarkan frekuensi dari Mind Stone dengan harapan menyembuhkan semua umat manusia. Vision semula pesimis karena teknologi yang mereka butuhkan sangat canggih dan manusia bumi belum bisa membuatnya. Okoye kemudian mengatakan mereka semua bisa menuju ke Wakanda untuk memproses obat penyembuhan ini karena di sana teknologinya sangat mutakhir. Baki kemudian melakukan penelusuran, barangkali di tempat ini ada kendaraan yang bisa membawa mereka semua menuju ke Wakanda. Namun dia malah menemukan T'Challa dalam kondisi tidak berdaya dan juga Wanda yang sudah berubah menjadi zombie. Sekarang, Vision mengakui semuanya. Dia menculik T'Challa dari San Francisco dan kemudian dibawa menuju kemari. Di sini T'Challa dimanfaatkan sebagai makanan untuk Wanda yang tidak Vision bunuh karena rasa cintanya. Saat semua sedang berkumpul, Wanda kemudian bangkit dengan energi merahnya yang sangat menakutkan. Semua berusaha untuk melawan, namun tetap saja kekuatannya tidak sepadan. Wanda bahkan membunuh Okoye dalam proses ini. Vision untuk sementara waktu merobohkan bangunan bersama Wanda yang terjebak di dalamnya. Memberikan kesempatan untuk para pahlawan agar menuju pesawat yang ada di hanggar. Merasa bersalah dengan sudah membela Wanda, Vision kemudian mencopot Mind Stone di kepalanya dan membuatnya tewas seketika. Wanda yang mengetahui kekasihnya tewas kemudian marah. Dia bahkan melemparkan Bucky yang berhadapan dengannya. Bruce kemudian mengambil Mind Stone itu dan memberikannya kepada Peter untuk diproses lebih lanjut. Sementara dirinya berkorban untuk kelancaran penerbangan rekan-rekannya. Dia berubah menjadi Hawk dalam kepungan banyak zombie yang bersiap memakannya. Kini Hawk harus berhadapan dengan Wanda sementara sisanya pergi menuju ke Wakanda. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Hope yang sempat mengganggu penerbangan. Namun beruntung pesawat mereka tetap bisa melaju menghindari cengkeraman dari Hope. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan fajar. 20 menit lagi mereka sampai di Wakanda untuk memproses obat dari Mind Stone tersebut. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Thanos dalam wujud zombie sudah sampai di Wakanda. Serial ini kemudian selesai dengan menyisakan pertanyaan bagaimana kelanjutan dari kisah ini. Dan seperti yang kita tahu, dari episode What If sebelum-sebelumnya, satu episode What If selesai dengan menggantung tanpa ada kejelasan bagaimana endingnya. Dan itulah alur lengkap serial What If episode 5 yang menceritakan seputar wabah zombie yang menginfeksi dunia. Berapa nilai kalian untuk episode kali ini? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Seperti biasa, silahkan like video ini jika menghibur dan informatif. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!